Bertepatan dengan hari ulang tahun Nadatul Ulama ke-93, program Nusantara Mengaji juga menjadi inisiasi positif bagi umat Islam di Indonesia sebagai momentum meningkatkan kualitas keimanan. Program Nusantara Mengaji merupakan program membaca Al-Quran oleh seluruh umat Islam di Indonesia dengan target sebesar 300 ribu khataman Al-Quran. Program ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 7 dan 8 Mei 2016 di seluruh penjuru negeri. Di Kabupaten Cirebon, program Nusantara Mengaji dipusatkan di gedung PCNU Sumber Kabupaten Cirebon. Nampak hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB, Haja Imaz Masito. Acara yang digelar di halaman gedung PCNU Sumber Kabupaten Cirebon ini, sebanyak 33 hotmail Quran berhasil menghatamkan Al-Quran dari target sebanyak 30 orang. Dalam acara yang digelar di halaman gedung PCNU tersebut, juga dihadiri oleh para ulama dan masyarakat. Sementara itu, salah satu pondok pesantren yang juga tengah melaksanakan program Nusantara Mengaji ini, yakni pondok pesantren Madinatun Najah, Kota Cirebon, dipenuhi para santri yang begitu hidmat, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga Hatam. Pelaksanaan Nusantara Mengaji di pondok pes ini, juga dikunjungi oleh wakil rakyat dari fraksi PKB, Haja Imaz Masito. Dalam kunjungan tersebut, wakil rakyat yang juga pernah merasakan hidup dalam suasana pesantren ini, nampak tidak canggung dan sangat akrab dengan para santri. Haja Imaz juga turut memotivasi para santri agar kelak menjadi pemimpin umat yang soleh, soleha, dan berakhlakul karimah. Terkait program Nusantara Mengaji ini, Haja Imaz Masito mengungkapkan pandangannya ketika ditemui usai meninjau pelaksanaan program Nusantara Mengaji di pondok pes Madinatun Najah, Kota Cirebon. Nusantara Mengaji tujuannya mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, secara khususnya umat Islam untuk bersama-sama membaca Al-Quran sejumlah 300 ribu kali minimal tujuannya untuk memohon kepada Allah SWT agar Indonesia ini keluar dari berbagai krisis, terutama krisis moral. Dan memohon kepada Allah agar negara Republik Indonesia dimudahkan segala urusan untuk mencapai cita-cita yaitu negara yang adil dan makmur serta diridui oleh Allah SWT. Ini sebuah langkah awal yang positif untuk menyatukan visi, untuk menyatukan misi bahwa Indonesia ini milik kita. Bahwa Indonesia ini harus dipertahankan bahwa NKRI itu bagi Nahdlatul Ulama adalah harga mati dan Pancasila bagi Nahdlatul Ulama adalah harga mati. Karena kemerdekaan Republik Indonesia diraih dengan seluruh tumpah darah Indonesia yang terbesar adalah jasa para ulama, jasa para kiai, jasa para santri. Oleh karena itu, momen hari ini seluruh Indonesia harus menyadari bahwa peran ulama untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan mempertahankan negara NKRI ini adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, pengasuh ponpes Madinat Tunajah, Kiai Haji M. Abdul Mujid, mengungkapkan dirinya sangat berantusias menyambut program ini untuk langsung disampaikan kepada santri. Hal hasil, para santri mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 50 kali hatam. Kami sangat merespon sekali dan ini suatu kebutuhan puhani ya memang yang sudah terpendam lama, begitu ada yang menggerakkan, langsung bangkit dan hampir tidak ada berpikir lagi, langsung refleks dan membentuk masing-masing dengan target yang sudah ditentukan itu, yaitu kalau yang dipondeksi ini itu 50 kali hatam. Dari mulai habis sisa sampai jam 12, terus habis subuh sampai jam 8, sejarah sampai jam 9, 9 mulai sampai jam setengah 12, setengah 12 tadi sudah sampai 40 hataman, tinggal 10 hataman ini tadi habis suhur, doa khutin Al-Quran dulu yang akan dilanjutkan dalam 10 kali hatam. Ini tujuannya adalah akan memberikan terapi atau kalau di dalam bahasa Al-Quran itu syifat. Jadi ada syifat, ada hudan, dan rahmat. Semua itu syifat, hudan, dan rahmat. Empat inilah yang akan bisa mengundang pertolongan Allah akan perwujud kumitawah Indonesia ini. Tidak seperti yang sekarang ini terjadi, itu merupakan apa-apa namanya keadanya sudah darurat semua. Darurat kecehatan, darurat korupsi, darurat narkoba, miras, dan sebagainya. Ini satu-satu yang di jalan adalah syifat dari Allah. Dan itu di dalam Al-Quran. Satu huruf dibaca, maka di situ ada 10 kebaikan. 10 kebaikan dibagi, ya dikalikan 300 ribu. Kali 340 sekian ribu kurup. Jadi sudah 34 ribu kurup sekian. Itu kalau ditumpahkan di dalam bumi Indonesia, insya Allah bumi Indonesia akan menjadi berkah dan segala sesuatunya akan dilindungi oleh Allah. Tim Liputan CTV, Cirebon.